Menjadi salah satu destinasi di kota Pekalongan sebagai sentra batik oleh para pelaku usaha batik bahkan dari luar kota Pekalongan, Pasar Grosir Setono terus mengoptimalkan sarana dan prasarananya. Di antaranya seperti penambahan kios dan area parkir yang luas, hingga kawasan kuliner yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ketua Koperasi Pengusaha Batik Setono KPBS, Hairudin, saat ditemui di kantornya menjelaskan, Pasar Grosir Setono senantiasa melakukan penataan, pembenahan, dan pengkondisian sarana dan prasarananya. Pihaknya bersyukur meskipun dua tahun kemarin sempat terdampak pandemi, namun pengurus KPBS maupun para pelaku usaha batik tetap semangat dan bisa bersinergi dalam melakukan pembenahan. Bahkan saat ini area parkir yang dimiliki Pasar Grosir Setono mencapai 6.000 meter lahan untuk parkir bus yang membuat tukang parkir di kawasan Pasar Grosir Setono juga turut kewalahan. Kewalahan ya, ini sebenarnya bisa lihat sendiri ini bukan hari Natal ya, tapi hari-hari biasa. Karena memang sekarang sudah menjadi satu-satunya Pasar Grosir Setono ini sebagai ikon Kota Pekalongan, di destinasi Kota Pekalongan yang sangat potensi di Kota Pekalongan, walaupun ini bukan aset pemerintah daerah, aset swasta yang dikelah kooperasi. Kooperasi kami ini bekas dari kooperasi yang punya pabrik tekstil.